Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar jadi di video hari ini aku mau share mengenai ini tuh beberapa kesalahan fatal tapi masih banget sering dilakukan oleh konten kreator atau afiliate pemula entah itu afiliate tiktok atau shopee afiliate nah buat kalian yang pengen tau kesalahan apa aja sih yang biasanya tuh sering banget dilakuin oleh afiliate pemula buat kalian yang pengen tau boleh simak video berikut ini dan jangan di skip biar kalian paham kita langsung mulai aja aku mau kasih contoh dari akun aku supaya kalian bisa lebih ngerti dan lebih paham aja gitu karena ada contohnya gitu apa yang aku omongin ada contohnya gitu ya beberapa kesalahan yang pertama niche dan target audiens masih ngasal itu poin pertama banget kenapa sih niche-nya gak boleh ngasal gitu karena kenapa? karena tuh biar perkembangan dari akun kaliannya juga bagus alias oke gitu ya contoh aku punya beberapa akun dan ini akun yang lagi aku buka adalah niche-nya itu tentang skincare target audiensnya siapa sih gitu ya berarti target audiensnya entah itu ibu rumah tangga bisa karena dia kan pasti butuh skincare juga atau misalkan ada karyawan atau misalkan pekerja dan lain-lain ya itu lebih ke target audiens aku tapi kalau misalkan kamu misalnya gak nentuin nih target audiensnya gak nentuin niche-nya juga itu bakalan goals-nya tuh lama gitu alias goals-nya tuh gak jelas jadi penentuan niche ini akan jadi acuart utama nih dalam konten kamu jadi gak bisa hari ini kamu misalnya nih di akun misalnya di akun skincare antimahal kamu bahas bisnis kamu bahas lagi misalkan tentang masak atau misalkan kamu besoknya lagi kamu bahas tentang fashion itu gak boleh ya jadi gak bakalan berkembang akun punya mu aku usahain kamu kalau misalkan mau cari niche dan target audiens itu gak boleh ngasal harus tentuin A misalkan berarti misalnya skincare kayak aku semuanya tuh skincare cuman mungkin brandnya beda tapi kalau scroll ke bawah itu skincare semua ya untuk perkembangannya ini oke banget ya untuk perkembangan akunnya ini bagus banget dibanding akun aku yang random sebelumnya itu kayaknya tuh kalau gak punya personal branding kalau random tuh gak bakalan ada perkembangan ya ini akun kedua aku yang memang niche dan target audiensnya oke ya terus contoh lain misalnya niche mau masak-masak resep rumahan berarti kamu targetnya berarti ibu rumah tangga kemudian yang kamu promosiin lebih ke alat-alat masak atau misalkan lebih ke produk-produk bumbu-bumbu kalau misalkan mau resep masak-masak rumahan atau aku tuh maunya tuh niche-nya baju wanita berarti lebih ke passion akun kamu ini akan dioperasikan untuk fashion-passion contohnya baju atau misalkan kemeja dan lain-lain ya pokoknya tuh diusahain target audiensnya kemudian niche-nya itu harus jelas ya gak boleh ngasal dan yang kedua kamu gak punya goals atau tujuan dari awal ya jadi misalnya kamu tuh sebenarnya di akun misalnya aku akun skincare berarti kan target aku tuh audiensnya daya beli mereka itu lebih ke skincare jadi misalnya nih kita jualan skincare dengan harga ratusan ribu berarti kan yang cocok untuk target audiensnya misalnya ibu rumah tangga misalkan yang memang budget skincare-nya ada atau misalkan yang kedua bisa jadi pekerja misal yang memang dia punya budget skincare juga tapi kalau misalkan budget apa namanya aku buka skincare misalnya target audiensnya anak-anak itu kan agak kurang masuk ya jadi goals-nya tujuan dari awalnya memang aku buat akun skincare ini ya target pasannya bisa dari kalangan ibu rumah tangga yang memang pengen mukanya misalnya glowing atau misalkan cerah brightening dan lain-lain atau misalkan pekerja yang memang lebih ngurus ke muka gitu ya kan seperti itulah ya contohnya goals yang aku lakuin emang goals gak gitu ya kan pertanyaannya goals dong ini udah dapet komisi kurang lebih satu bulan tuh udah 67 juta yang ngikutin youtube aku pasti tau aku pernah review penghasilan ya contoh lagi kalau misalkan kamu mau jadi influencer di akun kamu berarti target kamu dapetin views banyak-banyaknya trafficnya berarti untuk dapetin endorse kalau mau jadi influencer atau content creator tiktok tapi kalau misalkan kamu mau jualan produk walaupun misalnya view-nya itu rendah tapi ada yang beli atau misalkan laku berarti gak masalah dong karena target kita itu lebih ke penjualan itu sih contoh simple-nya aja walaupun misalnya ini ada viewers aku cuman 316 ada yang mentok-mentok gitu ya yang gak happy-happy sama sekali tapi masih ada yang beli masih yang gak masalah lanjutin aja gitu ya dan yang ketiga misal gak punya dan gak paham apa itu content pillar jadi content pillar itu berfungsi banget sih menurut aku ya supaya kita tuh gak kehabisan ide dan konten kamu tuh gak monoton jadi maksudnya kayak kamu tuh berkreasi gitu ya di akun kalian biar gak bosen biar viewers kita juga lebih semangat kalau misalkan lihat konten-konten kita gitu yang ada di akun kita ini content pillar juga sebenarnya bisa ngatur strategi konten kita tuh supaya goals yang kita pengen tuh berhasil kayak gitu contoh contoh aku kasih contoh biar kita tuh ada gambaran misal pilarnya tuh pilar education bisa berupa edukasi yang ngebahas produk kamu atau misalkan kekeliruan cara pake produk dulu tuh ada di apa namanya di akun aku yang ada content pillar jadi maksudnya itu gak gak monoton pake apa namanya gak monoton pake video-video kayak gini nih misalnya gak gak to banget promosiin product tapi di bawah akun aku tuh ada kayak misalnya nih cara pake sunscreen ini scroll aja ke bawah itu aku juga ada kayak tips-tipsnya gitu kayak misalnya tips pake sunscreen dipake setelah menggunakan misalnya serum atau misalkan sunscreen itu dipakenya setiap hari dan harus di apply misalnya dua kali sehari pokoknya tuh ada content pilarnya itu contohnya misalnya pilar education atau misalkan pilar-pilar yang lain itu juga harus banget kamu masukin disini jadi biar gak bosen gitu loh misalnya akun ini kan memang untuk jualan tapi coba kamu selip-selipin yang lain juga ya seperti itu oke guys jadi beberapa contoh yang kesalahan-kesalahan yang kayak gitu tuh kamu harus banget di apa ya dievaluasi gitu biar ada perkembangan biar ada kemajuan juga karena sebelumnya aku pun pernah juga ya kayak bikin cuman bikin akun tiktok terus kayak gak ada goalsnya kemudian kayak gak ada konten pilarnya kemudian gak punya apa ya kayak gak punya target audience itu tuh gak ada kemajuan komisi gak ada kenaikan sama sekali kemudian juga followers gak ada kenaikan gitu ya kan dan ini akun aku termasuk baru juga karena yang skincare itu aku baru main disini ya tapi penghasilannya udah lumayan banget karena ya itu aku nerapin goalsnya target pasarnya kemudian nichenya juga target audience dan lain-lain itu harus bener-bener dipersiapkan biar apa biar kita gak capek-capek ngonten tapi gak dapet apa-apa gitu loh karena kan harus ada goals tersendiri ya buat masing-masing akun oke guys itu dia video dari aku semoga bermanfaat jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku dan see you on my next video adeo adeo selamat menikmati